Pasang sejak kapan? Saya bilang Bagaimana mengganti namamu jadi Sylvie? Silahkan pilih Eke Walaupun pakai heels, langsung Oke bincang bencang Sang cincang Yeay, senang banget Kali ini akhirnya kita mengudara ya Dan ini dia Acara podcast Yang pertama, episode 1 Pokoknya jangan lupa buat kamu yang nonton Buat subscribe, like Dan komen si entertainment ya Terus Kalau bisa, kamu share juga ke teman-teman kamu Biar semuanya bisa ikut ketawa bareng sama kita disini Dan kali ini di podcast ini Ini adalah sesi Bincang bencang Oke Disini ada pastinya Cong juga ya disini ya Kompak sekali ya Cong cincang Oh iya sekali lagi ulangin Ulangin Bincang bencang Cang cincang Oke udah kompak lagi-lagi Udah dulu nanti lagi Dan senang banget nih Di episode pertama bincang bencang Sudah kehadiran Dua BBB Mau tau BBB itu apa? Bukan bencang biasa kali ya Kalau enggak ini lebih bagus lagi Bencang bencang berprestasi Soalnya kan kalian berdua ini kan menginspirasi sekali ya Karena disini udah ada Koh Didi Halo Putri Kok Didi sih? Namanya siapa? Nama dong Didi Kalsian Oh Didi Kalsian Kalau malam Kalau malam kan jadi siapa? Dince Dince Bisa aja nih Silvi Ini berhubung udah sore ya Jadi bentar lagi malam Dince Lalu suka dimanggil diri Tampak Dince nih Dince Bukan Dince Oh Dince Dice Dicemilin Oh dicemilin Kayak kue aja Kadang dicemol Tapi kuat ya strong ya Strong harus selalu itu Dan disini juga ada Kak Silvi Cantik sekali Berseri-seri sepanjang hari ya Aura kalau hampir Mahdi begini Memang memencar Jadi kalau malam ya Baru kelihatan cantiknya ya Siang kalau pagi Siang harem Serem-serem Bawanya gelap ya Ini beneran nama aslinya Silvi Dari dulu kah namanya? Silvi loh Ini aku tunjukin KTP ya Oh iya cepat liat-liat Dari ini dari lahir Dari lahir bener namanya Silvi Udah itu? Enggak sih Oh enggak Dice tau tuh Dice Mohamadin nama aslinya Oh nanti Mohamadin Wow Jauh sekali Oh no Jauh dekes sih 5 ribu sih Bentar lama juga 5 ribu ya Oke Ini Kak Silvi sejak kapan? Kan nama aslinya tadi siapa kau Didit? Mohamadin Nah Mohamadin jadi Silvi nih sejak kapan? Sejak Jauh dulu kalah 19, 18 ya Mulai ngapain Kepenum Indonesia Merdeka ya Jawa Menir Aku apa ya Istilahnya memproklamirkan diri Sebagai Silvi Itu dari Usia 17an lah ya Sweet 17 Waktu SMA Sekolah SMA dulu Oh biasanya kalau Ulang tahun ke-17 kan dapetnya SIM ya Kalau ya Kalau Kak Silvi dapetnya Beda Ini baru berani memproklamirkan gitu loh Jadi baru dapet surat izin dari diri sendiri untuk memproklamirkan ini ya Perpindahan gitu Jadi proses untuk menjadi Silvi itu kan panjang sekali ya Selama 17 tahun itu Terus berani akhirnya mengakui diri Terus memilih nama menjadi Silvi itu ya prosesnya panjang Nah itu apa sih yang mendasari Kak Silvi akhirnya Aku sebenarnya tuh yang seperti ini gitu Ini boleh ada back soundnya Back soundnya dikit-dikit gitu ya Terangkan lah Terangkan lah Indusian kali Film Taubat Kan waktu Ini flashback ya cerita Waktu masih kecil Itu karena ibu pengen sekali pengen punya anak cewek Jadi setelah lahir tuh waktu kecil mulai diberi baju cewek Terus dibeliin rok Kemudian dibeliin boneka-bonekaan gitu Oh Barbie ya mainannya ya Dulu Barbie belum hits Belum ada Jadi dari kecil udah mainan bayi-bayian ya Sudah dan pakai sepatu ini high heels punya kakak perempuan Bukan lagi udah bakat ya berarti Iya lah terpendam dia Kalau kakak kerja aku pakai sepatunya di rumah gitu Cotok-cotok-cotok gitu Sebentar emang suara sepatunya gitu Kalau pakai heel cotok-cotok Cotok-cotok gitu Dan itu apa sih Kayak ada sensasi tersendiri gitu loh Merasa perempuan banget gitu loh Merasa seksi gitu Ini aku gitu kan Nah ini kita punya foto transformasi kak Sylvie ya Nah ini dia Itu kira-kira yang paling kanan umur berapa? Itu waktu foto SD ya SD Cap 3 jari itu loh Oh ijasa Lulus SD juga ternyata Foto rapot SD lulus tapi RTK nya gak lulus Oh terus lahirnya juga dari hadiah snek ya Ambil ya Brondong kali ya Terus kalau tengah itu udah mulai ini ya Menampakkan diri Tengah itu usia 30-an kali Oh 30-an Sekarang pas 40 Masa sih? Gak kelihatan kan kayak 41 kan Nah kalau ini yang paling kelihatan cetar ini baru ya? Usia 39 itu foto tahun kemarin Tahun kemarin Oke jadi bisa dilihat ya Transformasinya dari kak Sylvie nih Dan sekali lagi Bukan transformer loh ya Oh robot Ini mungkin habis ini transformer Ini dari tadi ngomongin merek ya Di endorse bukan ya Semoga abis ini kita di endorse ya Berkat kodidit Siapa tahu betul Oke kita beralih dulu kak kodidit Abis ini kita balik lagi ke kak Sylvie Karena masih banyak banget pertanyaan yang bisa kita ulik dari kak Sylvie Ini kan sekalian ini ya Begadang buat menyambut malam satu suruh kan Iya ini satu suruh ya Satu suruh ya Oh pantesan kalian berdua hawa-hawanya tuh kayak Hmm menyenangkan sekali Ternyata satu suruh Enggak ini Nyelupin keris Cuci keris nanti malam silahkan Oh nanti malam Oh masih punya keris ternyata Oke kita ke kodidit dulu Kodidit ini kan Seperti yang aku tahu ya Sekalau aku ini kodidit adalah seorang designer juga Terus Bukan bukan designer aku Terus apa tuh Sebagai wedding organizer Oh wedding organizer ya Jadi berprestasi juga disini Pastinya punya karya juga nih kodidit Nah kodidit ini Sejak kapan sih Bermain di wedding organizer? Ya mungkin 20 tahunan lah Oh lama juga Sebentar Kerja 20 tahun berarti sekarang Mesti ini bisa kelihatan dong? Setengah abad lebih lah Jangan sebut usia ya Din Gimana aku akan bayarnya Usianya 50 tahun ya kan Memang tahun ini 50 pas Pas Oke Bener Emang bener nih 50 tahun? Iya betul Bener Putri Lina tuh agak gak percaya Kalo kodidit 50 tahun Soalnya bener-bener masih kelihatan kayak 60 Oh 60 Silvi ya yang bilang ya Bisa dicek dari kerutannya Jangan sebut ya Din Oke kalo kodidit nih kenal sama kak Silvi dari kapan? Tahun berapa ya? Kira-kira ya Sil? 90-an kan kok 90-an Putri Lina masih direncanakan kayak ya tahun-tahun Ini kan waktu Waktu nokrong-nokrong di simpang lima itu kan Iya betul Itu kan ada Oh dulu kalian satu pangkalan? Ada satu kafe ya Oh oke Namanya apa Sil? Kafe Meong Kok kafe Meong? Iya kan ada ini Yang digitalen itu yang di ujung Kayak warung internet sih Warnet dulu Warnet gitu Cimet Cimet Ini back soundnya jadi ini ya Rosa yang ku menangis Menangis Kalau ya aku bilangnya stigma dan diskriminasi ya Karena ya masih ada sebagian masyarakat kita Tetangga-tetangga, warga gitu Yang masih menganggap punya anak seorang waria atau bencong itu sebuah aib gitu kan Nah dari situ Saya baru terbuka matanya Nah ketika saya kumpul sama teman-teman senasib gitu Nah gimana caranya agar Apa ya Merubah mindset orang terhadap pribadi seorang waria Jadi saya berusaha untuk bekerja Kemudian menghasilkan sesuatu yang bisa membanggakan orang tua dan keluarga saya Oke Sampai sekarang akhirnya Jadi saya bisa menepis stigma diskriminasi tadi Bener banget Apalagi kan sekarang Kak Sylvie kan juga nyanyi Nyanyi Selain penyanyi saya juga pelari Pelari dari ini ya kenyataan hidup ya Enggak dikejar saspol Waktu dikambung kali ya Eh kok tau sih Kalau jalan-jalan itu juga ada Kalau dikambung kali ya juga dikejar Ketika dikejar waktu rahasia itu dia Perannya jadi cowok kayaknya Jadi kamuflase dia Kamuflase Biar gak dikejar Ini agak sensitif ya Kak Sylvie ya Pasang sejak kapan? Saya bilang Ini balon Ini isinya balon Isinya balon Pecah gak? Jangan Ini yang kanan bertambak Yang ini solar Yang ini solar Aku nyebutnya merubah bentuk ini ya Tubuh ya Sekitar 7 tahun setelah memproklamirkan diri tadi Oke berarti sekitar usia Usia ya 24-an gitu ya Ya 24-an Jadi memutuskan Aku merasa diriku sebagai perempuan gitu kan cewek Terus Secara fisik dilihat kan cewek punya payudara kan Nah saya ya akhirnya berpikir kalau seorang cewek harus punya payudara Nah gimana caranya memiliki payudara? Nah salah satunya dengan suntik silikon Dimana tuh? Kan yang ini palsu Iya palsu lah Iya kan udah dibilang kok Selsong ini Kalau yang asli mah pelangi kan ciptaan Tuhan Oh iya ya Baka Oh iya Sejak ini sejak kapan kan pasangnya berarti kan 24 Nah itu pasangnya dimana? Mungkin kok didit mau pasang juga Jangan udah ini eksplosor dia Udah terlalu ini ya Kelamaan kalau mau pasang Aku ditemanku Kebetulan dia juga ya sudah dibilang ahli lah untuk suntik silikon payudara gitu Terus yang permak wajah gitu dia sudah ahlinya gitu Oke jadi selain yang diubah bentuk badannya selain itu apalagi? Apalagi ya Bisa gak nebak wajah yang disuntik gitu Apa kok ayo kok Biasanya kok didit kan Biasa ini ya Make upin orang ya Jadi bisa lihat juga Ini apa sih yang berubah dari Sylvie Apalagi udah kena lama Berubah semua kayaknya Oh semuanya Udah gak asli Iya udah gak ada yang asli dia Palsu semua Iya disini deh Ada stempel orinya deh Baju kali ya Enggak sih kebetulan untuk wajah aku gak terlalu ini Oke jadi mungkin main ini aja ya Make up aja ya Make up Itulah saya berterima kasih untuk pencipta kosmetik ya Sangat membantu dan menolong Itulah Nah musuh saya atau musuh kita-kita ini Ini cleanser milk Kita Kamu aja kali Lu kan pake bedah juga ini Rupi Enggak Asli ini Asli Coba diginiin Sylvie Enggak Kalau ada susu pembersih atau tisu basah Nah kita larin Oh boleh nih Ada yang punya tisu basah Kita lihat kalau Sylvie tanpa make up seperti apa wajahnya ya nanti ya Coba kok kalau tanpa alis seperti apa Jangan dia Nanti bisa lihat Enggak kalau alisnya dikerok dikit Lakinya langsung keluar Enggak ini emang apa Karena aslinya tebel Cuman aku rapi-rapiin dikusi Rapiin Oke Nah kalau Didit nih Dipanggil Dice sejak apa? Sejak waktu itu aku kerja di dekorasi Terus? Ya ada salah satulah perancang Bersana bridal gitu Dia bilang Kok Didit gak bagus ah Kita ganti aja Dice katanya gitu Terus langsung ini ya nyebar ya ke temen-temen ya Jadi namanya pemberian ya Namanya ya Oh ya ngomong masalah nama Kalau kok Didit kan berarti kan namanya pemberian Kalau Sylvie nih Nama Sylvie tuh artinya apa Kenapa kamu mengganti namamu jadi Sylvie? Silahkan pilih eke Oh jadi itu kepanjangannya Sylvie ya Ada juga kan lengkapnya kan Sylvie Mutiari Mutiarinya apa tuh kepanjangannya? Muter-muter tiap hari Oh panas dikejar satpol PP Tuh cari apa? Cari lelaki di kampung kali Untung gak ketangkep polisi ya kan Ditangkepnya sama satpol PP Panjangnya namanya ya Iya bagus loh Tapi loh Sylvie siapa tadi? Sylvie Mutiari Mutiari Muter-muter tiap hari Muter-muter tiap hari Capek lu Sylvie? Iya lumayan sih Muter-muternya satpol PP Dulu waktu muda Walaupun dikejar sama satpol PP ya Baru sekarang mengakui Kalau sudah tidak muda ya Iya 40 itu STW itu deh Setengah tua Waktu masih muda Umur 19-20an Dikejar satpol PP Kita berani untuk adu ini Sprint Iya kan? Jadi satpol PP-nya sampai Kecapean dan gak ketangkep gitu loh Sebentar kecapean Lihat wajahnya Sylvie Apa ngejar Sylvie? Ngejar Kejar-kejaran kita Jadi gimana usaha kita Untuk tidak ketangkep Nah walaupun pakai Pake heels Langsung Seru ya waktu itu ya Putri Lengga aja yang Cewek dari lahir Pake heels gak sejago itu Berarti itu kayak bakat Bakat terpendam gitu ya Udah dari Umur berapa tadi pakai heels? Punya kakak dipinjem gitu Ya dari kecil Dari umur 4 tahunan lah 4 tahun Makanya dia sejak lahir gitu Udah terlatih kan Udah terlatih ya Kalau Didit nih Lebih Sering kan tadi Dipanggil sama Orang-orang dice Karena kan mungkin Karena udah sering ketemu Terus denger namanya Dice Jadi pada ikutan Panggil dice Gitu kan Nah ini Kok Didit pernah dapet Omongan buruk gak sih Dari orang gitu Orang laki Didit namanya Kok dipanggil dice Gitu Oke tapi pernah dapet Yang bener bernyakitin hati gak Omongan apa gitu Pastinya ada sih Mungkin masih inget Silvi juga Diceritain Nah nanti Silvi juga Bakal aku tanyain juga Ini kok Didit dulu Tuh bisa dicek deh Tebel Apanya bedaknya Tebel muka Kata diri dong Kalau aku sih Aslinya orangnya Cuek-cuek aja sih Tapi gak pernah sampai Baper gitu ya Sama tanggapan orang Buat apa gitu Maksudnya Jadi enjoy aja Lu mau Ngerasanin gimana Terserah aja Kalau aku sih gitu Ngerasanin Ngomongin juga Ngomongin juga Gibahi 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 Gengomong susu Nah kalau kasih Apa sih yang mungkin Sampai sekarang Pernah yang sampai Kebaper gitu Omongan orang Ada gak Iya waktu Awal-awal itu kan Mungkin Baper sih pasti ya Tapi karena Ya tadi aku bilang Proses sampai kesini Setelah Mengalami Kejadian-kejadian Seperti itu Makanya sekarang Lebih bisa menerima Diri Dulu mungkin Image-nya seorang Wari atau pencong Itu galak Temperamen Menakutkan Menakutkan Itu karena Ya tadi belum bisa menerima Dirinya sendiri Dirinya sendiri Nah setelah Mungkin saya bisa Apa ya Menerima diri saya Sekarang seperti ini Akhirnya Denger suara-suara Seperti itu ya Saya Akhir lalu aja Gitu Cuek bebek ya Nah kita buktikan Dengan prestasi Betul Sekali Jadi menginspirasi juga ya Mungkin nih buat Yang lagi nonton sekarang Di Youtube channelnya Si Entertainment gitu ya Mungkin masih belum bisa Menampakkan dirinya Yang sesungguhnya Masih belum berani Ini Sylvie Mungkin boleh Kayak Apa ya Ngasih motivasi Buat yang sebenarnya Ngerasa kayak Sylvie Jiwaku sebenarnya kayak gini Tapi dia belum bisa Mencintai diri sendiri Atau tadi Menerima diri sendiri Itu apa Sylvie? Oke Untuk teman-teman yang masih Belum berani outcome Dan gak berani Oting Menunjukkan jati dirinya Sesen saya Anu aja lah Teman-teman ini Insuspeksi Apa sih tujuan Hidup Anda Tujuan hidup kalian Kalau Anda pengen Satu diterima oleh masyarakat Kemudian Menghilangkan stigma diskriminasi Menghilangkan bullian Ya Salah satunya Buktikan dengan prestasi Anda Walaupun dengan Menjadi bencong Tapi jadilah bencong Yang berprestasi BBB tadi ya Bencong-bencong Yang berprestasi Bencong-bencong Cang-cing-cong Tuh kan Perang ekspresif dia Oh iya lagi-lagi Ayo kondidat all on dong Bencong-bencong Cang-cing-cong Tapi jangan banyakan cincong ya Enggak Itu tadi Yang penting berprestasi Berprestasi dulu Itu yang utama ya Sylvie Betul sekali Oke Nah Tadi kan udah ngomongin Masalah sejak kapan Diterima Apa Mau menampakkan diri Menerima diri Itu kan sejak Umur 17 ya Memperopramirkan diri Gitu kan Nah ceritanya ini Aku dapat bocoran Kalau Kak Silvi juga udah pernah umroh Bocoran dari mana Ada dong bisik-bisik Bocoran dari yang bocor Enggak pernah aku update Atau aku upload di social media ku Gitu loh Tapi aku agak kepo nih Tapi Kak Omroh Jadi nih Sylvie Keadaan masih Udah berubah bentuk Apa masih dalam wujud cair? Benda padat kali Karena kalau benda cair itu Ya kayak BPKB STNK Oh iya bisa dicairkan Lumayan Pengalaman Di kooperasi-kooperasi terdekat Amber Oke ini kan ngomongin masalah Kehidupan religiusnya Kehidupan religinya Ketika waktu masih kecil itu Sudah dididik sama orang tua Tentang pendidikan agama Nah dididik orang tua Untuk kamu seorang cowok Waktu itu yang dipandang seorang cowok Ya pakainya Kalau beribadah Pakai sarung, pakai peci Kebetulan saya muslim Jadi kalau sholat Pakai sarung, pakai peci Jadi penampilan cowok Nah kebawa lah sampai Dewasa Sampai akhirnya memutuskan Umroh tadi Nah ketika umroh bisa dilihat Di layar Nah ini dia Foto nya Dan kebawa Sampai sekarang juga Kan itu waktu itu Tahun 2014 Jadi umroh tahun 2014 Ketika sholat pun ya Kebawa sampai sekarang Yang nyaman Pakai sarung dan peci Gitu loh Tapi siapa? Untuk kena Untuk kena karena itu tadi ya Dari kecil Dibiasakan untuk sarung dan peci Akhirnya ya Sampai sekarang Jadi gak pernah pakai mu kena Gitu Cuman untuk sosial Kehidupan sosial Bermasyarakat Lebih nyaman Untuk penampilan perempuan Perempuan Oke Nah ini udah Oh iya berjaku Tapi ya Oh iya tapi ini udah Ini belum Berubah belum Maksudnya udah Udah pasang silikon belum? Sudah Kan itu tahun 2014 ya Umroh ya Silikon 2000an deh 2007 atau 2008 Terus udah Anu Oh ini dia Sinti silikon gitu Itu waktu di Mekah Al-Muqarah Waktu umroh ya 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 Lempar umroh ya Enggak itu Kalau pergi Haji saya Emang aku setan Jumroh Jangan-jangan Kamu yang dilemparin Dilemparin Oke Jadi itu dia Tetap Religiusnya tetap ada Gitu ya 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 Pesen juga Sama tadi Teman-teman yang Masih Belum bisa coming out Enggak bisa Dibilang seimbang ya Tetapi ya Antara kewajiban Dan Beragama Kewajiban beragama ya Tetap dilakukan Dilakukan Oh iya Tapi kan sempat Ini ya Bertanya-tanya Sedikit gitu Kalau misal Dalam Ilmu Ya keilmuan ya Pengetahuan gitu lah Nah ini pasti Kasih lu ya Udah belajar dong Sebelum memutuskan Saya memprokamerkan diri Kalau aku mau Jadi Sylvie Itu pasti udah belajar dong Tentang Perubahan Hormon Atau mungkin Tentang perubahan Seseorang Mempunyai tingkah laku Seperti itu Nah Bedanya Bencong dulu Sama bencong sekarang Yang bencong dulu tuh Masih Minim informasi Soal Itu tadi Orientasi Orientasi seksual Identitas gender Itu masih minim Jadi waktu umur 17 tadi Ya Aku merasa Diriku perempuan Terus orang lain Menyebut aku diri Sebagai waria Yaudah aku Melabelkan diri Sebagai waria Nah ketika Sudah memahami Apa itu konsep Orientasi seks Kemudian Identitas gender Terus Gender Apa Seksualitas Segala macemnya Akhirnya aku Merasa Kalau Diri aku ini Memang perempuan Dan Berhubungan dengan Orientasi seks Disebut dengan Heteroseksual Karena saya hanya Tertarik dengan Cowok Dimana kalau Seorang cewek Tertarik sama cowok Kan namanya Heteroseksual Kalau Cowok sama cowok Homoseksual Cewek sama cewek Sebentar kenapa harus Cowok Karena bentukannya kan cowok Oh gitu Maksudlah Cowok kemau Keibuan Gitu Maksudnya Kaki kesebelasan Badan Badan kebapaan Untuk saat ini ya Embe Coba kalau malam dikit Langsing Langsing atau langsung Agak Ini berisi Yang mana yang berisi atas Bawah Tengah Ini tadi putri Jadi Ketika saya belum Tahu Soal Istilah-istilah Tadi Ya aku Disebut baria Ya nerima aja Tapi ketika Sekarang sudah Mengetahui istilah-istilah Selebut dan Perkembangan Ilmu dan teknologi Sudah Berkembang Saya jadi Sadar Jadi untuk Menerima diri Sebagai perempuan Jadi orientasi seksual Saya bisa dimasukkan Ke orientasi seksual Heteroseksual Gitu Bukan Homoseksual Yang memang Secara seks Atau secara biologis Saya laki-laki Tetapi Ketika Saya menyebut Identitas gender saya Bagi perempuan Maka disebut Heteroseksual Gitu Jadi maka karena itu Si Sylvie Akhirnya memutuskan Untuk melakukan perubahan Gitu lah Dan kalau sudah Laki-laki Merubah bentuk dirinya Sebagai perempuan Itu disebut Transseksual Kalau belum melakukan Perubahan apa-apa Dia disebut Transgender Oh Kalau transgender Itu berarti Dia belum Merubah bentuknya Gitu Oke Jadi kalau Transseksual Itu berarti Dia sudah Menambah mungkin Iya Walaupun sedikit ya Misalkan hidung Misalkan ditambah Kemudian dagu Biar kelihatan Lebih perempuan Muka pun juga Itu berarti Sudah termasuk Dengan transseksual Transseksual Kalau perempuan Mengubah Wajah dirinya sendiri Nah mungkin Bisa dengan hormon Kalau perempuan Merasa dirinya Sebagai laki-laki Walaupun Biologisnya Sebagai perempuan Tapi dia merasa Dirinya sebagai laki-laki Minum hormon Banyak Di Indonesia pun Sudah banyak Minum hormon Testosteron Hormon laki Bisa tumbuh Cambang Nah itu Bisa disebut Transseksual Tahu gak sih Mantan istrinya Si Aming Evelyn Itu kan dia Akhirnya berubah lagi Bisa Nah kalau si Sylvie Mungkin nanti Ada gak sih Kepikiran untuk Merubah lagi gitu Untuk kebalik lagi gitu Kalau dibilang balik lagi Saya Lebih Anu ya Ngikutin aja Ngalir aja Entah kita Nanti Akhirnya Dibalikan ke fitrahnya Bahasa Orang-orang alim gitu kan Sadar Atau kembali Dapet hidayah ya Dapet hidayah Sebentar lagu Gimana Gimana ini Aslinya bencong-bencong Apaan sih Bincangnya Iya Tentang kebencongan Bintang tamu Oke Iya itu Ngalir aja Akhirnya Aku Memutuskan untuk Mengikuti Alurnya gitu Dan saya Enggak Apa Enggak Sesumbar Aku bakalan jadi Seperti ini Seumur hidup Atau sampai Meninggal gitu Kalau besok Tiba-tiba Sudah Oh kamu Ini aja Cowok lagi Gitu kan Yaudah Mau apa lagi Tapi secara Apa Ilmu Genetik Itu bisa balik lagi Enggak Kalau genetik Dari bawaan ya Kalau gen itu kan Bawaan dari lahir Jadi gak bisa dirubah Kalau soal itu Misal kalau si Sylvie kan Udah pasang tuh Terus misal nanti Mau ada Ya Ada kepikiran Untuk kembali lagi Menjadi Tadi nama Jawa Mohamadin Wawadid Kuas banget Itu dipotong Gimana berarti Tinggal dicopot ya Ada skrup Ada skrupnya Kita dicuci ya Kalau kemasang itu ya Kadang dia jemur Dia Terus di jemur Sama kau di diet Enggak Dijemur Di gondok Enggak Kalau aku sih ya Ya biar begini aja Soalnya Satu Kalau misalkan Di Diilangin ya Di Operasi gitu Efek sampingnya Atau akibatnya Lebih berat Dibanding yang Pasang gitu kan Nah Kalau Dalam Apa ya Sisi Ajaran agama Aku misalkan Efek sampingnya Atau akibatnya Lebih buruk ya Tinggalkan aja Makanya ya Yowes lah Biar gini aja Sebagai ini juga ya Tampak sejarah juga ya Tampak tilat Mengalir aja ya Nah balik ke kodidit Kodidit Ini kan berarti Kodidit udah biasa Dipanggil Dija Dan udah biasa ya Enggak pernah Menanggapi tanggapan-tanggapan orang Yang jelek-jelek Yang buruk-buruk Udah biasa aja Nah untuk mencapai Titik sepede itu Atau Sekebal itu Dengan omongan orang Itu melewati proses Seperti apa sih Dari awal udah Biasa aja Atau mungkin ada proses Pernah baper-baper dulu Sampai akhirnya biasa aja Kalau baper sih Mungkin enggak ya Pertama kalinya Mungkin agak malu ya Kan cowok Kalau dipanggilin nama cewek Tapi dari sini Lama-lama Jadi kebal sendiri Cuek sendiri Jadi sudah malu proses ya Awalnya juga Malu juga ya Malu lah Pastinya Ada rasa malu itu pasti Ya Cuman Lama-lama No problem lah Cuek aja Ngapain sih Seperti itu diurus gitu loh Mending urus yang lebih penting gitu Kalau aku sih gitu Oke Jadi udah dipikirin ya Udah kebal pokoknya intinya Nah kalau si Sylvie Gimana prosesnya dari Awal ya mungkin kan Berubah menjadi Sylvie gitu kan Orang kan pasti Ya pasti Emang pasti enggak ada rasa Gimana dulu awalnya Ada kan Nah itu Gimana sih prosesnya Gimana cara Caranya buat Meyakinkan diri sendiri Menguatkan diri sendiri Sampai akhirnya sekarang kebal Dan Aku Sylvie gitu Ketika itu Pada suatu hari Podcast kan bercerita Ya waktu itu sih Ngelihat Satu sosok Waria Bencong Senior Boleh sebutin aja Atau mungkin Sudah meninggal Si Almarhum Ketika itu Ketika itu Melihat Seorang waria Senior tersebut Belumnya sudah Clear dengan dirinya Dan keluarga Menerima Nah Terus Dikit-dikit Deketin lah Minta curhat Minta wejangan Kamu sebagai Waria baru Kala itu Harus begini Waria baru Waria baru Waria baru Waria baru Minta nasihat Dia baru Meletek Meletek Waktu itu Dia meletek Swek Apanya nih yang Swek Ya itu Jadi Minta wejangan Minta nasihat Gimana sih Jadi waria yang Bisa Menerima diri sendiri Kemudian Bisa Diterima di keluarga Terus Menghilangkan Bullian Gitu Dan akhirnya Saya terapkan pada Diri saya Waktu itu Ya walaupun Agak susah sih Cobaannya Banyak Mungkin ada yang Satu sampai sekarang Masih terniang gitu Apa sih Melalui proses apa Yang mungkin Sampai sekarang tuh Nggak Bisa dilupain Sama Sylvie Dukanya 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 sih Waktu itu Anu ya Apa ya Ibu curhat Waktu itu Almarhum Ibu Ngomong Memang Yang salah Bukan kamu 100% Bukan Anak Gitu Tapi Orang tua juga Ikut berperan Dalam hal Anaknya menjadi Waria Gitu kan Karena Dulu waktu Ngebetnya Ibu Gitu Pengen Punya anak Seorang Perempuan Akhirnya Kopior Kan Kopior S kali Mangga Kopior Aduh enak Kayaknya Jadi pengen deh Nah Kalau bisa Jadilah Seorang Waria Yang Tidak bikin Malu keluarga Dan Satu Nggak Nyusahin Orang Nah Akhirnya Dari situ Aku punya Prinsip Ya itu tadi Harus punya Pekerjaan Harus bisa Bermanfaat Satu untuk Keluarga Dan untuk Masyarakat Gitu Itu yang memuatkan Saya Oke Udah seriusnya Sekarang Bencong 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 Cing Cong Kurang kompak Sekarang lagi Bencong 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 Cing Cong Aku kan Sempat Punya temen juga Yang Cong Juga Nggak 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 Ya Ya gitulah Ada kamus bahasa Bencong Ada Kamus bahasa Gaul Dan itu Berawal dari Debi Sartian Yang sering kumpul Sama teman-teman Bencong ini Itu Jadi dia Gara-gara Lenong rumpi Kalau nggak salah Dan berinisiatif Untuk membukukan Oh udah dibukukan Jadi Ada Ada Buka ruta Ada bukunya Ada Dijual bebas Itu Kuasa sih Iya Jadi Putri minat Mau beli Nggak Aku mau belajar aja sih Kayaknya Kalau denger kalian cerita gitu kan Kayak rumpi banget Seru banget Kan orang lain kayak nggak ngerti gitu kan Misal yang orang awam lewat Itu pada ngomongin apa Nggak tahu kan Nah itu sebenarnya memang Tujuannya Tujuan kita untuk Ya bahasa rahasia gitu kan Bahasa komunitas Istilahnya gitu Kan Komunitas bukan waria aja Ada komunitas Pereman Ada bahasa Pereman kan Gitu-gitu Dan kebetulan Waktu itu Ya Debi Sartian Yang membukukan Tapi Latar belakangnya sih itu Sering kumpul Sama teman-teman Bencong Seperti ini Jadi Biar kalau Ngerasani orang Nggak ketahuan gitu ya Itu ada Lekong Cucok gitu kan Oh Lekong Cucok Boleh ini ada translitnya Adinda Adinda di bawah Indang ya Beneran nggak paham Jadi Mungkin nih buat Yang editor ya Dikasih subtitle gitu Ya tapi efeknya memang Setelah ada buku itu terbit Kita jadi Agak kurang rahasia Kita kan Jadi udah bocor ya Udah bobor Hasianya terbongkar ya Iya Jadi kita mau Ngomongin orang Gosip-gosipin orang Orang udah pada tau gitu Banyak tau kan sekarang Jadi Bukan bahasa waria Atau bahasa bencong lagi Tapi bahasa gaul Apalagi sekarang juga Udah sering dipakai artis-artis ya Orang awam pun juga Banyak yang tau ya Udah tau Apalagi kayak Artis-artis Pada pake juga ya Kayak Isdalia Gitu Jadi orang kan makin kepo Dan makin belajar Dan aku baru tau loh Sylvie Kalau ada bukunya Di hukumkan Sudah beredar Tahun 2000-an itu Udah lama Jadi Cus beli gimana? Cus belalang bu Oh belalang Oh beli belalang 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 di warsawa Terdekat di kota anda Warsawa Ini belalang ga tersinggung ya Jadi silahkan beli ya Di toko-toko terdekat Ada yang mungkin Mau belajar Buat pengetahuan Atau mungkin Yang keterusan Nanti juga ga apa-apa Tapi jangan salah Bukan keterusan Terus jadi waria Kalau gen anda Laki-laki ya Laki-laki Maksudnya keterusan Menggunakan bahasa itu Karena kan memang seru ya Bahasa Ember 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 Ya mungkin satu kata Bisa jadi dua kata Misal apa ga? Ada satu kata Yang misal Artinya cuma satu kata Tapi lebih panjang Ada Makassar Makarena Artinya Mekong Makita Iya Itu satu Oh banyak Clubnya banyak Ada Club 2, Club 3, Club 4 Karena itu masing-masing daerah Juga bisa beda Jadi kayaknya Bahasa Indonesia juga ya Per daerah ada beda Jadi kayak keadilan lokal gitu Keadilan lokal luar ya Betul Bahasa daerahnya Masing-masing juga Oke Bahasa Jawa juga Lain-lain kan ya Jadi Tegal juga Waria sana Atau Bencong sana Ngomong ya Kita juga agak-agak Roaming gitu kan Ada bedanya gitu Ada Ada bedanya gitu Itu karena sudah sehati ya Oh iya Paham Paham tapi Beda kata gitu Beda kata Bener Oke Misal nih satu kata Tadi belum dijawab satu kata Yang misal Misal gampang nih Sudah Itu nanti bisa jadi dua kata Apa berapa kata gitu Kalau bahasa-bahasa Ya setau ke sih Sudah itu sutra Sutrisna Satu kata Satu kata Misal artinya itu sebenarnya gampang Cuma sudah gitu Tapi di bahasa banci itu jadi makin panjang gitu Ada gak Makin rumit Atau makin gampang Perkata sih Kan bukan perkata Jadi sudah itu bisa diganti Sutra Bisa sutrisna Oh sutrisna jadi dua kata ya Iya Sutria Sutria Iya itu bisa Macem-macem lah Karena kita kan juga imajinasinya Imajinasinya tangkap batas Mungkin yang di bahasa putri itu Satu kata tapi panjang gitu Nah gitu Jadi kalimat Ada gak? Bukan misalnya apa ya Mungkin rumina sari dewi Nah itu artinya apa? Rumpi Jadi panjang ya Yang di bahasa putri begitu kan Nah gitu kalau didit paham Oh kata andalan temen-temenku ya kan Ada sekar palupi andayani Apa itu artinya? Sekarat Sekarat aja jadi sekar palupi andayani Sekar palupi andayani Jadi panjang banget Itu saat arti kata Cuman panjang Panjang Jadi kan malah ribet dia seungguhnya ya Bahasanya ya Tapi itulah Uniknya disitu Uniknya disitu Oh jadi kalau beneran Kalau lagi ngebah tuh Jadi orang gak paham bener Gitu Ada seru banget Dan sekarang aku mau main game Coba ya sama kau didit dan sylvie Ada yang punya coin? Oh ada game juga ya Coba Nanti coba pejamkan mata Biasa meraba-raba Kalau Meraba yang mana? Objeknya Objeknya tergantung objeknya kan Iya tapi biasa meraba kan Jadi gamesnya gampang kok Sekarang aku punya coin Sekarang pejamin mata dulu Boleh disebut apa aja yang ada di pikirannya kalian Ini bentuknya apa Ini bentuknya seperti apa Silahkan boleh disebutkan Nanti sebutkan nominalnya berapa Pernah megang coin Mata uang Indonesia kan? Operasi Waktu ngamen dulu Oh pernah juga ternyata ya Sering-sering Kita emang Oke nih silahkan Diraba Dimana? Eh udah ketanggok? Dimana? Terabangnya kayak pake perasambang ya Nah Coba ditebak Bentuknya gimana? Yang dirasa apa? Ada aura negatif Silahkan yang udah negatif Kayak cowok indigo gitu ya Kayak burung cenderawasi gitu ya Uang 50 rupiah kali ya 50 rupiah Emang yang dirasain Itu bentuknya gimana? Bukan ini kayak 100 rupiah ini silahkan Itu kan punya lu Beda Ini kita melihat Bencong-bencong meraba ya Kemaluman untuk meraba Karena kan udah tau Biasa meraba aja ya Lu bentuknya lain sih ya Oh yang bentuknya beda Endeknya gak bulet ya Bulet-bulet Panjang-panjang Kepompong kupu-kupu Kasian deh lu Udah sih Udah Bisa nebak? Kalau aku sih Punya Aku 50 rupiah ya Oke kalau didit 100 rupiah Kalau gak salah ini Gambarnya apa? Ngerbiasa Gambarnya apaan? Gak tau 100 rupiah gambarnya apaan? Udah Udah gak apa-apa Buka matanya Berarti kalau didit yang Yang lebih sering ngeraba nih Oh ini ya Aku ini ya Iya Nomor Aku suka burung sih ya Jadi Ini burung Kalau didit Pantesan kalau didit bisa jawab Karena burung gambarnya Dua retong Dua retong Oh seretong Dua retong Itu seratus Dua ratus Kalau pada jaman kalian Kan ini Tadi usianya sudah disebutkan ya Berapa ya Seretong bisa buat beli apa? Dua retong bisa buat beli apa? Aku sih buat Naik bis Pulang pergi Sekolah Seratus rupiah itu Ongkos naik bis Naik engkot Pada jaman itu Masih bisa buat itu ya Bisa Koko didit Jamannya itu Seratus rupiah Bisa buat apa sih? Buat jajan paling Buat beli permen Buat beli es Enggak Buat beli TV kali ya Dia kan tahun 60an kan Udah lama banget ya Sambat beli TV ya Tahun 60 dia Oke thank you Jadi kalian Tidak sebegitu itu Jago meraba Berarti kondisi lebih sering meraba Daripada Sylvie Beda objek Bukan kalian objeknya sama Yang diraba biasanya ya Aku biasa merabanya gini Gimana gimana? Boleh tidur? Gini Kelinci kan Kelinci melocot Kelinci melocot Kecil Kecil? Kecil kelinci Kalau besar Gidong Gedangan Gedangan Itu pop 2 nya ya Gede ya Gedangan bukan di daerah sana ya Itu gedingan Gedangan tuh bukannya buah ya Gedang itu pisang Aduh gede banget Gede ya Mungkin ini Pesan-pesan deh Buat Mungkin anak muda disana Yang sekarang lagi dengerin nih Lagi nonton podcast kita Apa sih? Gimana caranya? Biar bisa tetap berkarya Meskipun Kamu berani menunjukkan dirimu sendiri Yang mungkin Masih tabu Seperti Mungkin Sylvie Kodidit Apa nih? Dice duluan deh Menurut usia Ya kan? Terpau dikit deh Enggak 10 tahun rupiah Eh 10 tahun lumayan tau Ember Ya gue bisa lari-lari Lu baru Brojol Brojol Ya pesan-pesan saya Jangan pesan niayam Buka barung Untuk kalangan muda Jadilah diri sendiri Jadilah panutan untuk orang lain Berkaryalah semampu anda Dan Sesepuh banget ya Bahasanya Oke lanjut Oke Gapapaan Sebijak dulu Dan yang penting apa ya Syl Jangan ngurusin orang lain lah Itu yang utama Jangan julid lah ya Iya Karena tiap pribadi punya Apa ya Syl? Iya pada dasarnya kita Nggak mau dijulidin juga Jadi nggak usah ngejulidin orang deh Gitu Itu ya Iya betul Yang penting kita bisa Jadi diri sendiri Bisa jadi diri sendiri Yang penting Berkaryalah Semampu anda Udah itu aja Jadi apapun dirimu Pede aja Berkarya Gitu ya Jangan merasa malu Jangan merasa minggel Itu aja sih Jangan dengerin kejunikan orang Betul Karena orang sekarang Kan julid-julid ya Apalagi netizen ya Sirik petanda tak mampu ya Oke kalau Kak Sylvie Apa nih Mungkin pesannya buat Yang sampai sekarang Masih belum pede Sama dirinya sendiri Yang tadi udah panjang-panjang Udah desa kan Bagian desa Kalau Kalau Akike Akika ya Akika Akiko Apa aja sih Akika Aike Aku Apa Akiku 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 Itu jadi Akiku 4 pelimanya ya Banyak banget Aku bilang sih Belajar untuk Menerima diri sendiri Gitu Apa ya Kalau sudah bisa Menerima dirinya Apapun gender kalian Ya aku pikir Anda kan lebih bisa Mantap Melangkah ke depannya Oke Itu aja Bujok banget Bujok banget Enggak ini penonton Bayarnya kurang Jadinya gak terlalu Ini ya Hipo Berang-rami Ntar kasih ini aja Big soundnya ya Yang tepuk tangan Oh ini kan yang nonton sekarang Di youtube channelnya Si entertainment Pasti kan belum subscribe nih Belum subscribe 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 Belum like Belum comment Nah ini coba pake bahasa Bahasa banci Tinggal lupita Nah yuk Tiga dua satu Ntar lain-lain Lain-lain Ada aku ligit dulu Pingsut Pingsut Teman-teman Apa sih itu Apa tuh Bahasa banci Kences-kences Kawanua Kences-kences Akhirnya Kences-kences Kawanua ya Konco-konco Anda semua Ya kan Itu artinya Untuk Like and subscribe Channel ini Oke Sama lah Ulangin dong Kajian dong Kreatif dong Gimana sih Kan hampir sama bahasanya Iya Salah yang sendiri Aku suruh duluan Coba lagi kok Yang jelek Kalau tadi kan silti kan Kepotong-potong tuh Kalau didit Untuk Untuk tuh gak ada bahasa banci Itu umum sih ya Inuntino ya Inuntino Kences-kences Akika Rumus-rumus juga kan Untuk bahasa gaul gitu Banyak rumus-rumusnya Banyak sih Banyak banget ya Oke Kalau didit ulangin Untuk Kences-kences Akika Jenggong Lupita Subscribe And like And comment Di Si Entertainment Oke Yeay Selamat cerita dari Sylvie Dan juga Kodidit Menginspirasi Kamu semua nih ya Amin Pokoknya sekali lagi Yang belum subscribe Channel ini Tolong di subscribe Terus nanti di like Di komen Mungkin ada pertanyaan gitu Atau mungkin kamu juga Termasuk yang paham Tadi dengan Bahasa-bahasa Bahasa gaul Mau menambahi gitu Tadi bahasanya Dari si Sylvie Atau si Kodidit Boleh langsung komen aja Di situ Dan sekali lagi Jangan lupa share Ke temen-temen kamu Biar banyak yang nonton Banyak yang bahagia juga Pokoknya Tetep di Si Entertainment ini Bakal banyak banget Hiburan-hiburan Buat kamu Oke Kita bakal kembali lagi Di segmen Bincang-bencong lagi Besok pastinya dengan Perbincangan yang Lebih Bencong Lebih bencong Dan lebih heboh Lebih Cang Oke Bincang-bencong Cang-cing-cong Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa